Elap Giri Jaya Seperti inilah Tangan-tangan Melewati jalan berbatuan Gokil Nah ini turunan Jalanya Luas biasa Pejuang transportasi umum Masuk hutan Angkutan ini hanya satu-satunya Tidak ada anggutan lain Masyarakat ini hanya mengandalkan Elap ini berpergian ke Cianjur Kota dan sebaliknya Tuh, lihat tuh Olehnya tidak kearuan Benar-benar Dan tidak bisa ngebut Karena kondisi jalan seperti ini Boro-boro mau ngebut Lari 10 km saja juga Tidak berat ini Apalagi Mobil pendek ya Tanjakan gunung bongkok Sampai nyangkut-nyangkut ya Dasar benar ya Keluar biasa nih Eleks hidup jaya Dianjur Suara deh Mantap Menegangkan guys Kita naik lagi ya Ini tikungannya patah ya 5 letter V bukan letter U lagi Untungnya bukan di kota Kalau di kota ada motor terawat Bingung Lihat Lihat Giri jaya Wah bener ini Udah Cianjur mantep nih Dari mana kembali Mantep buat Cianjur Lihat ya Satu dari atas Dua buahnya Mentah-mentalah Dasar ya Ini masih gunung bongkok Kenapa dinamakan gunung bongkok Kalau di temerah dari bawah Bongkok Kayak yang di Cisewo Ada namanya gunung tumpang Dia mirip tumpang Wah Kuahnya ini letter V lagi Sekali dapet ya Sekali dapet itu Kalau truk yang long sasis Gak bisa kali ya Bagi mundur Ini batu yang dari atas Oh jatuh Kapan ya Hujan Batu yang dari atas yang lompat Bahaya juga lewat sini Pas hujan Bagusnya ya Lagusnya ya Lomporan Turut di tanggul Makin pira dong Abang jajah Bayang banget Di jaya Di gongkok Jadi ini Rutanya dari Giri Jaya Nanti masuk ke jalan raya Utamanya di Kecamatan Tanggeng Kawah parasering yang indah ya Di dataran tinggi Kecamatan Cibinong Cainjo Selatan Jaya ini udah ketemu perkampungan nih Kampung mana namanya ini ini Gunung Batu Kampung Gunung Batu Pasir Jambu setelah Gunung Bangkoknya masuk Kampung Gunung Batu Pasir Jambu ya rumah panggungnya rumah panggungnya paling besar ya kayak di Kalimantan ya mirip kayak di Jumbo Dayak udah hilang nih jalan ini udah hilang udah bagus ya kiri ini ada penumpang turun setelah Gunung Bangkok ini masuk Kampung Gunung Batu Pasir Jambu ya Alhamdulillah sudah selesai ya ada jalan Makadam ya nah ini ada penumpang ya sudah langganan ya jadi ini hanya mengandalkan transportasi ini satu-satunya sudah berjalan 30 menit nah kemudian jalan berbatu lagi halo sekolah ini ada adik-adik sekolah kengeng 8 km Kisoran ke kanan ya ini ke kanan Kampung Kisoran masih 1 km lagi berhenti naik turunin penumpang iya 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 Terima kasih telah menonton! 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 Jadi faktor penumpangnya nggak ada, jadi tinggal satu-satunya ini ya. Banyak prepel sini. Oh, banyak prepel? Iya. Suasana di kampung ya. Jalan Bojong Sina, desa Tanggeng. Oh, sekarang udah masuk camatan Tanggeng. Terus sekali lagi, di desa Tanggeng, Jalan Bojong Sina. Nah, penumpangnya mulai ramai lagi ya. Sekolah, dek. Jalan Raya Pasir Jambu Tanggeng. Masuk Kampung Pasir Jambu, Samatan Tanggeng. Bisa Pasir Jambu. Suasana pagi jam 7. Ini padi di center tuh, padi tuh. Oh. Oh, ini enggak. Parah enggak? Enggak. Enggak ya. Masuk ini dalam. Iya ya. Enggak pernah slip sini? Kalau hujan, slip. Itu ada sekam tuh ya. Iya, sedikit lanjut. Nah. Pasangan di desa pasir Jambu, Samatan Tanggeng, pada pagi ini ya. Tampak sahdu di dataran. Wah, ada ya. Jauh-jauh. Tidak. 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 Wah, jauh-jauh. Tidak. 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 Siap. Oh, di bawahnya. Tidak. Minggu lalu saya ikut Pak Jasep, Mang. Cijampang. Oh, Cijampang. Iya. Iya. Itu masuk pengadeganya rusak. Turuk sawernya? Iya. Turuk ngepul? Turuk ngepul. Turuk muril. Di sana malah masih ada jembatan kayu. Disusun dulu. Jadi kayunya udah bolong-bolong mah. Ngeri loh. Kita jalan kaki aja. Ngeri loh. Gumbatan Cja, Mang. Gumbatan Cja Gania tuh, Mang. Gumbatan Cja Gania, tau Mang? Tidak, Mang. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Wah ini enak. Akadam lagi ya. Rasa. Tidak mungkin. Kecamatan Tanggung ini. ini ada si Abah, lagi turun kebun ini mobil sedan disini nangis tidak dianjurkan mobil sedan pendek apalagi ceper lewat sini, itu pasti nyangkut jalan goreng ada batu tengah-tengah aman aja kalau mobil tinggi ada penumpang yang sudah langganan berangkat lagi, sudah mengambil penumpang yang baru berangkat lagi menunggu paket kalau pak gelaran terakhir jam berapa? jam 7 jam 7 jam 7 siang pak jam 10 gak ada oh gitu perasaan waktu belum covid sejam sekali pak ya? waktu sebelum corona sejam sekali ya? gimana pak? 1 1 2 2 2 2 3 2